Dan pemirsa seorang nelayan desa Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir yang tenggelam di sungai Ogan, akhirnya ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Setelah dua hari dilakukan upaya pencarian, akhirnya Iwan Sukma, seorang nelayan yang tenggelam di sungai Ogan, akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Korban tenggelam saat mencari ikan di sungai Ogan antara desa Lubuk Keliat dan desa Ula Kembahang, Kabupaten Ogan Ilir. Korban ditemukan dengan radius 15 km dari lokasi pertama korban tenggelam. Korban diketahui tenggelam pada hari Jumat pagi saat hendak pulang usai mencari ikan. Korban tenggelam akibat perahunya oleng dan hilang kesembangan, sehingga menyebabkan perahu dan korban tenggelam. Korban ditemukan di antara Desa Mbahang dengan Kasiraja Perimpunan, di tempatnya diulak saya diri. Yang menemukan korban sudi siapa? Masyarakat dibantu dengan tim Basanas. Jinazah korban langsung dievakuasi ke rumah duka untuk dilakukan pemakaman. Dari Ogan Ilir, Fitri Adi, Engyus melaporkan.